Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Kerusakan fungsi sistem kontrol emisi sensor tekanan apa artinya? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Audi, Toyota, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Kode tersimpan P0450 berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kerusakan pada sirkuit sensor tekanan pada sistem evaporatif emisi EVAP. Dirancang untuk menangkap uap bahan bakar dari tangki bahan bakar sebelum melarikan diri ke atmosfer, sistem EVAP menggunakan reservoir berventilasi, biasanya disebut tabung, untuk menyimpan uap berlebihan hingga mesin dioperasikan dalam kondisi yang tepat untuk membakarnya secara menyeluruh. Uap tangki penyimpanan bahan bakar dibuang melalui katup pelepas tekanan ke tabung melalui jaringan tabung logam dan selang karet. Tekanan yang dikembangkan ketika bahan bakar disimpan bertindak sebagai proplan, menyebabkan uap meluap melalui tabung dan akhirnya masuk ke tabung. Elemen arang, yang terkandung dalam tabung, menyerap uap bahan bakar dan menahannya untuk dilepaskan pada waktu yang tepat. Tabung arang, sensor tekanan EVAP, katup pembersihan, solenoid, katup kontrol ventilasi, solenoid, dan sistem kompleks tabung logam dan selang karet membentang dari tangki bahan bakar ke kompartemen mesin adalah komponen khas sistem EVAP. Sistem EVAP menggunakan vakum mesin untuk menarik uap bahan bakar ke manifold intake di mana mereka dapat dibakar alih-alih dilepaskan ke atmosfer. PCM secara elektronik mengontrol katup kontrol pembersihan, solenoid yang merupakan pintu gerbang sistem EVAP. Bertanggung jawab untuk mengatur vakum masuk ke tabung EVAP sehingga uap bahan bakar dapat masuk ke enjin saat kondisi ideal untuk uap tekanan bahan bakar terbakar paling efektif. Sensor tekanan EVAP memungkinkan PCM untuk memantau tekanan sistem EVAP. Itu hampir selalu terletak di tangki bahan bakar dan terintegrasi ke pompa bahan bakar, perumahan unit pengiriman tingkat bahan bakar. Jika EVAP dan atau tekanan tangki bahan bakar muncul di luar kisaran yang diprogram sebelumnya, selama periode waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, kode P0450 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala. Kode masalah emisi penguapan terkait termasuk P0451, P0452, P0453, P0454, P0455, P0456, P0457, P0458, P0458, dan P0459. Keparahan dan am, gejala kode-kode P0450 dikaitkan dengan regulasi emisi dan tidak akan memengaruhi drivability engine secara serius. Seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai parah. Gejala dari kode ini dapat meliputi, dalam kebanyakan kasus, tidak akan ada gejala yang ditunjukkan dengan kode P0450 efisiensi bahan bakar sedikit berkurang MIL yang menyala, lampu indikator kerusakan. Penyebab potensial yang mungkin menyebabkan kode ini diatur adalah, sensor tekanan EVAP yang rusak longgar, rusak, atau tutup bahan bakar yang hilang katup pelepas tekanan tangki bahan bakar yang tersumbat patah, rusak, terbakar, atau rusak selang EVAP, saluran tabung arang yang pecah atau rusak prosedur diagnostik dan perbaikan pemindai diagnostik, volt digital, ohm meter, sumber informasi kendaraan yang andal, semua data DIY, dan mungkin mesin asap akan sangat membantu dalam mendiagnosis kode P0450. Saya biasanya mulai dengan inspeksi visual selang dan garis sistem EVAP, fokus pada garis yang diarahkan dekat tepi tajam atau komponen knalpot panas. Lepaskan tutup bahan bakar dan periksa segel, lalu pasang kembali dengan benar. Hubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai. Catat informasi ini karena ini terbukti sangat membantu jika ternyata ini adalah kode yang terputus-putus. Sekarang, hapus kode dan uji drive kendaraan hingga masuk ke mode kesiapan OBD-2 atau kode diatur ulang. Kode EVAP hampir selalu membutuhkan beberapa siklus drive sebelum diatur ulang. Aliran diagnostik pemindai dapat digunakan untuk mengamati data sensor tekanan EVAP. Jika tekanan sistem berada dalam spesifikasi yang disarankan pabrik, curiga Anda telah memperbaiki kondisi dengan mengencangkan atau mengganti tutup bahan bakar. Karena ini adalah kode sensor tekanan EVAP khusus, saya akan menguji sensor tekanan EVAP sebelum melakukan tes asap. Sensor tekanan EVAP biasanya terletak di bagian atas tangki penyimpanan bahan bakar. Anda perlu mendapatkan akses ke sensor dan mengikuti rekomendasi pabrik untuk pengujian. Ganti sensor jika gagal memenuhi spesifikasi. Jika sensor tekanan EVAP tampaknya baik, cabut semua pengontrol terkait dan uji masing-masing sirkuit dengan DVOM. Ganti sirkuit terbuka atau korsleting sesuai kebutuhan. Catatan diagnostik tambahan, kode ini dapat disebabkan oleh kegagalan fungsi listrik atau mekanik tekanan EVAP rendah atau tinggi dapat menyebabkan P0450 disimpan. Terima kasih telah menonton!